Good day guys, kembali lagi di kentang tech channel dan persoalan membeli VGA kad bekas adalah hal yang sampai sekarang tetap menjadi tren di kalangan user PC elite atau ekonomi sulit. Tapi belakangan ini juga menjadi populer di kalangan user kelas atas yang selalu punya budget tak terbatas. Ternyata harga VGA yang katanya udah mulai mau turun bakalan bikin ekosistem VGA kad bekas, bakalan renami dan bener-bener akan jadi pemuas dahaga setelah sebelumnya kita disiksa dengan harga yang gak menentu dan juga tak kenal belas. Nah salah satu trouble yang juga jadi penyakit dari VGA-VGA bekas itu adalah persoalan panas. Umumnya VGA-VGA bekas pemakaian lama biasanya kurang dapat perawatan yang maksimal atau banyakan memang pemilik sebelumnya juga malas-malas. Hingga akhirnya debu dan kotoran banyak menempel di sela-sela headsing dan kipas yang membuat sirkulasi VGA kad jadi mampet dan bikin VGA overheat dan kerasa seperti ampas. Kali ini kita punya sebuah VGA kad lama yang sebenarnya secara performa untuk game-game mainstream dan populer dia masih bisa untuk ngelibas. Sayangnya suhunya memang benar-benar mengkhawatirkan bahkan ketika dipakai bisa tembus di atas 80 derajat dan mungkin bisa dibuat masak telur hingga menetas. Yaudah deh daripada kebanyakan bacot panjang-panjang kayak bis patas, tonton dan videonya sambil makan mie gelas dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya biar channel kita makin terengginas. Oke jadi VGA R7 260X dari His ini benar-benar jadi VGA yang paling sering bolak-balik di studio kita. Dan kondisinya pun secara fisik sebenarnya udah bisa kita lihat dia punya korosi di sana-sini dan kemungkinan besar pastanya juga sudah lama sekali gak diganti. VGA ini kalau ngikutin rilisnya dia pertama kali keluar itu di pasaran sekitar 8 tahun yang lalu, tepatnya bulan Oktober 2013. Taruhlah selama 8 tahun VGA ini gak pernah dapat perawatan yang maksimal serta mungkin pastanya juga hampir gak pernah diganti. Kalian bisa lihat hasilnya ketika dipakai nge-game suhu VGA ini benar-benar sudah masuk kategori mengkhawatirkan. Suhu rata-rata ketika dipakai nge-game sekelas Genshin Impact aja udah tembus hingga 80 derajat celcius. Bahkan di beberapa map dia bisa tembus di angka 89 derajat celcius. Main game sekelas GTA V pun sama, suhu rata-rata VGA-nya ada di angka 85 derajat celcius. Kalau kondisi ini kita biarin lama-kelamaan VGA ini bisa jadi overheat dan kemungkinan bakal artefak, rusak dan gak bisa lagi dipakai dengan normal lagi. Untuk itu di video ini kita bakalan lakukan pembersihan secara umum yang gak terlalu jelimet dan akan kita ganti pastanya supaya dia lebih terjaga lagi suhunya. Hal pertama yang kita kerjain adalah membuka dulu baut-baut pengunci sink pendingin yang ada di bagian belakang VGA. Biasakan letakkan baut-baut penting di tempat yang mudah dan usahain tetap dijadiin satu supaya nanti pas mau pasang lagi gak bingung cari kemana-mana. Setelah itu kita buka keseluruhan bagian pendinginnya dan sekelas disini kita bisa tengok debu-debunya memang sudah menumpuk disana-sini. Kemudian kita buka juga pin konektor fan yang terpasang pada soket di unit VGA-nya. Setelah dibuka kita bisa lihat secara detail keseluruhan kondisi fisik serta dalaman dari VGA ini. Selanjutnya kita bakalan bersihin dulu bagian pendingin beserta fan-fan bawaannya. Seperti yang sudah kita perkirakan pastanya masih pakai pasta bawaan original dan belum pernah diganti sama sekali. Pada bagian dalam pendingin serta fan-nya pun debu-debunya sudah numpuk dan sangat kotor terlihat di kamera. Oke sekarang langsung aja kita buka baut-baut pengunci untuk membongkar bagian cover head sink-nya agar lebih mudah lagi nanti saat mau bersihin fan-fan-nya. Dan setelah dibuka kita pisahin bagian head sink dengan bagian cover penutup dan fan-fan-nya. Baiklah sekarang kita bersihin dulu bagian head sink tembaganya. Kita mulai dari bagian pasta prosesor yang sudah mengering. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Lantas kita bersihkan debu-debu yang menempel bisa dengan kuas dan bisa lebih baik lagi kalau ada blower atau semprotan pembersih debu. Karena blower-nya lagi ada di tempat kerja dan gak saya bawa di studio, kali ini kita cuma ngandelin kuas aja untuk bersihin debu-debunya. Ya mudah-mudahan hasilnya gak ngecewain. Selanjutnya kita ambil bagian unit VGA-nya dan kita bersihkan juga pasta prosesor dan debu yang masih menempel di sana. Kita bersihin pastanya dengan tisu pasta ya, bukan yang lain. Dan bila perlu kita juga pakai cotton bud agar bagian-bagian selah-selah yang susah dijangkau bisa juga dibersihin. Lantas kita bersihin pula bagian cover serta fan-nya. Kalau diperlukan dan jalannya fan terasa kesendat, kita bisa pula menambahkan memberi minyak mesin agar fan-nya berputar dengan baik lagi. Tapi kalau kita gak nemuin masalah itu pada perputaran fan-nya, maka hal ini mungkin gak terlalu perlu untuk dilakukan. Baiklah setelah proses pembersihan selesai, kita pasang lagi cover beserta heatsink-nya seperti semula. Kemudian sebelum unit pendinginnya kita pasang, kita kasih dulu pasta prosesor pada chip GPU-nya. Saat ngasih pasta gak perlu terlalu banyak, sesuaikan saja dengan bagian permukaan chip GPU-nya. Jangan terlalu banyak, tapi jangan pula terlalu sedikit. Bila sudah, kita pasang lagi pendinginnya seperti sediakala dan jangan lupa pasang lagi pin power fan pada soket yang sebelumnya sudah kita buka. Dan akhirnya selesai, kita bisa melakukan pengujian untuk melihat hasilnya. Seperti yang udah kalian tonton pada video sebelumnya, pada video rakitan PC 3 jutaan AMD, disana kita bisa lihat bagaimana VGA ini kita pakai dalam kondisi sudah kita bersihkan dan ganti pastanya. Untuk main game yang awalnya suhu VGA-nya tembus di angka 84 derajat, disana bisa kita lihat dia suhunya hanya ada di kisaran 64 derajat celcius saja. Dalam kondisi map tertentu, suhu maksimalnya hanya tembus di kisaran 70-an derajat celcius. Untuk lebih jelasnya, berikut saya tampilkan beberapa hasil tes gamenya. Terima kasih telah menonton! Oke, jadi begitu saja untuk video kita kali ini. Kalian bisa praktekin di rumah dengan mudah kalau kalian punya VGA lama yang udah kotor dan panas, atau kalian baru beli VGA bekas yang mungkin juga perlu perawatan lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan suhu yang lebih adem serta terjaga. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like jika kalian suka dan boleh dislike kalau kalian gak suka. Sekian dari saya, see you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari. Terima kasih telah menonton!